Halo, jumpa lagi bersama saya Kang Yatna dan di video kali ini saya akan berbagi bagaimana mengatasi rumus yang hasilnya Deep 0 nah mungkin teman-teman pernah mengalami atau pernah mencoba dimana kalau mengetikan rumus di Microsoft Excel itu hasilnya adalah Deep 0 nah kenapa sih terjadi demikian itu hasil yang Deep 0 di Microsoft Excel biasanya pembaginya itu adalah 0 contohnya begini ya, contoh seterananya adalah misalnya sama dengan misalkan 1 dibagi 0 ini adalah rumus sederhana, kalau misalkan saya enter, hasilnya adalah Deep 0 contoh yang lain adalah misalnya 80 dibagi 0 ini juga hasilnya adalah Deep 0 kenapa? karena nilai value pembaginya adalah 0 jadi hasilnya Deep 0, ini tidak bisa nah bagaimana cara mengatasi atau solusi ini yang paling sederhana adalah pembaginya jangan 0 tapi bagaimana kalau misalkan hasilnya tidak Deep 0 namun pembaginya 0 oke, contoh yang lain misalkan saya akan berupa sel ya misalkan di sini 4, di sini adalah 0 kalau misalkan pembagian kalau misalkan pembagian menggunakan alamat cell berarti sama dengan ini misalkan dibagi yang ini oke ya, saya enter hasilnya juga sama Deep 0 lalu bagaimana cara mengatasi Deep 0 ini rumus yang hasilnya Deep 0 ini dan pembaginya adalah 0 maka saya akan gunakan rumus fungsi if error ya jadi if error yang ini oke if error kemudian saya akan coba ini alamat cell ini dibagi dengan P6 seperti ini, kemudian value nya adalah saya bisa ganti dengan kosong ya kosong begini oke, enter maka hasilnya kosong kan ya atau misalkan teman-teman bisa mengganti dengan karakter strip seperti ini ya oke, hasilnya seperti ini jadi teman-teman bisa tambahkan kode if error kalau misalkan pembaginya tetap harus ada angka 0 ya jadi ini solusi mengatasi fungsi Deep error pada Microsoft Excel yaitu dengan menggunakan rumus fungsi if error oke, ini kalau misalkan dari alamat cell lalu bagaimana yang seperti ini misalnya sama dengan if error oke, kerumbukannya 2 1 dibagi 0 kemudian yang error nya saya tampilkan menjadi fungsi string enter nah, hasilnya kan seperti ini yang ini juga sama ya kalau misalkan ini 80 dibagi 0 maka saya coba if error ya 80 dibagi 0 kemudian yang fungsi error nya kita ganti dengan fungsi string dan hasilnya juga akan seperti ini oke itu bagaimana tutorial mengatasi rumus fungsi Deep error atau hasil dari pengurangan eh, sorry, pembagian rumus dengan hasil Deep 0 jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi if error itu saja video tutorial kali ini saya Yantus Priyatan semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like atau subscribe di channel youtube saya di video tutorial ini semoga bermanfaat sampai bertemu kembali di tutorial video Excel berikutnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!